Menggeruduk DPRD Jawa Barat selasa pagi, semakin siang, masa aksi yang dimulai dari depan gedung sate Bandung tersebut semakin bertambah. Meski tuntutan mereka beragam, aksi tersebut terutama mengenai berbagai rancangan undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, masa aksi pun menuntut RUU PKS segera disahkan. Dimulai dari depan gedung sate, masa aksi berorasi menyuarakan berbagai kecaman mereka terhadap pemerintah. Kecaman tersebut beragam diantaranya terkait dunia pendidikan, ekonomi hingga lingkungan. Masa sempat bergerak ke arah lapangan gasibu karena melihat sekelompok siswa SMA yang mereka anggap ditarik oleh kepolisian. Setelah masa aksi bertambah banyak, masa pun bergerak ke depan DPRD Jabar untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap Dewan. Menurut salah satu demonstran yang merupakan mahasiswa, Yusuf mengatakan, berbagai elemen menggugat negara yang dinilai sudah gagal mengurus rakyat melalui kebijakan yang diambil secara sepihak, diantaranya berbagai revisi undang-undang seperti KUHP, KPK, Pertanahan, Pertanian, Sumber Daya, dan PKS. Demonstran pun meminta RUU PKS disahkan karena menilai selama ini negara kurang melindungi perempuan sehingga rentan terjadi kekerasan seksual. Mulai dari RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, Pertanian, RUU Sumber Daya Air, juga kita mendorong RUU PKS untuk segera disahkan. Sementara itu demonstran lainnya yang berasal dari Human Rights Defender PBHI menyatakan, saat ini terjadi darurat demokrasi di Indonesia sehingga akan terjadi kebijakan yang timpang untuk masyarakat. Menurutnya revisi berbagai undang-undang akan membungkam berbagai demokrasi. Tuntutan ketika negara sekarang itu sejadinya darurat demokrasi di negara kita karena dengan berbagai kebijakan yang tidak adanya pelibatan rakyat dalam pengaturannya. Jadi itu kedebatannya akan membuat kebijakan yang timpang untuk rakyat. Masa pun berharap tuntutan mereka terdengar sampai pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun diharapkan mengevaluasi sistem pemerintahan. Budi Hartati, Bandung TV